Sepasang naga penakluk iblis jilid lima. Sementara itu, sejak tadi Heksim Lomo menonton saja dengan sikap tenang. Pembantunya, Tok Gan Leong Yaoban juga diam saja. Orang ini tidak akan berani bergerak tanpa perintah dari kepalanya dan dia hanya menanti saja sampai Heksim Lomo memberi perintah dan petunjuk. Tadi, melihat gerakan Tuan dan Yonya rumah, Heksim Lomo tertarik dan diam-diam mencertawakan 13 orang yang agaknya tidak melihat kenyataan bahwa Tuan dan Yonya rumah itu tidak boleh dibuat main-main. Kini, melihat kera mereka membentuk barisan mengepung, timbul kekhawatirannya kalau-kalau 13 orang kasar itu akan mengeroyok dan membunuh Tio Wee Hon yang amat dibutuhkan tenaganya untuk membuatkan pedang pusaka. Heksim Lomo lalu berkata kepada pembantu utamanya. Cegah mereka membunuh kakek itu. Mendengar perintah atasannya ini, Tok Gan Leong Yaoban mengangguk dan sekali dia meloncat, tubuhnya sudah melayang dan bagaikan seekor burung terbang saja, dia sudah melewati atas kepala para pengepung lalu tubuhnya melayang turun di tengah kepungan, di depan suami istri yang siap menghadapi pengeroyokan itu. 13 orang itu terkejut sekali melihat kehebatan Ginkeng, ilmu meringankan tubuh, dari orang ini. Sementara itu, Yaoban menjurah kepada Tio Wee Hon dan istrinya sambil berkata, harap saudara Tio dan Yonya suka mundur, biarkan aku menghadapi setan-setan ini. Tok Gan Leong Yaoban adalah seorang tokoh sesat yang terkenal sekali, apalagi orang yang mudah dikenal, yaitu dari keadaan matanya yang tinggal sebuah saja. Maka, biarpun belum pernah saling bertemu, melihat laki-laki tinggi kurus bermata satu, yang membawa sebatang pedang di punggungnya dan memiliki Ginkeng yang luar biasa itu, kuati yang memimpin rombongan capsa KWI segera berkata dengan suaranya yang kasar. Benarkah dugaan kami bahwa engkau adalah Tok Gan Leong Yaoban? Yaoban memandang tajam dengan metu, tunggalnya yang mengeluarkan sinar mencorong. Benar, akulah Yaoban. Sekali ini capsa KWI bertindak angawur. Saudara Tio Wee Hon adalah seorang yang dihormati dan dibutuhkan oleh seluruh tokoh dunia persilatan, dari golongan manapun juga. Jasanya sudah amat banyak, kenapa kalian begitu rendah untuk mengganggu dia dan isterinya? Kalau kalian tidak mampu memenuhi syarat yang diajukannya, sepatutnya kalian mundur, tidak memaksanya seperti ini. Kuati sudah mendengar akan kelihayaan naga metu satu ini, akan tetapi dia berbesar hati karena dia bersama 12 orang saudaranya, dan kalau mereka maju bersama, mereka tidak gentar menghadapi siapapun juga. Tok Gan Leong, jangan sombong engkau. Di antara kita mempunyai wilayah kekuasaan sendiri-sendiri, dan selama ini kita tidak saling mengganggu. Bagaimana sekarang engkau hendak mengganggu kami dan menghalangi kami yang hendak memaksa orang syuti itu membuatkan golok untuk kami? Harap jangan engkau ikut-ikut. Kami tidak ingin bermusuhan dengan orang segolongan, akan tetapi kalau engkau memaksa, jangan dikira kami takut menghadapi Tok Gan Leong. Sehingga nampak sinar berkilat dan tahu-tahu Tok Gan Leong Yauman sudah mencabut pedangnya, melintangkan pedang di depan dada dan dua jari tangan kirinya menuding ke arah muka kuati sambil membentak, suaranya nyaring. Wieho Kapsa Kwei, hari ini kalian akan runtuh. Kuati marah dan sambil memberi isyarat kepada kawan-kawannya, dia pun menyerang dengan goloknya. Golok itu digerakan dengan cepat dan kuat sekali, membacok ke arah leher lawan. Namun, dengan gerakan ringan sekali Yauman mengelak, menarik tubuh ke belakang lalu cepat membalik sambil memutar pedang ketika mendengar suara angin dari belakang. Benar saja, dua orang teman kuati sudah menyerang dengan golok mereka secara berbareng, hampir bersamaan waktunya dengan serangan yang dilakukan kuati tadi. Terang, teranggak bunga api berpijar dan dua orang itu meloncat ke belakang karena merasa betapa telapak tangan mereka tergetar hebat. Begitu mereka meloncat ke belakang, tempat mereka sudah diduduki dua orang kawan dan mereka pun memutar berganti tempat. Sementara itu, empat batang golok sudah menyambar dari kanan-kiri depan dan belakang Yauman. Hebat bukan main kerjasama dari Capsa Kwei itu, namun, Yauman tidak memalukan menjadi pembantu pertama Heksim Lomo, seorang di antara sembilan setan tua. Sambil berlompatan dia mengelak, kadang-kadang tubuhnya mencelap ke atas dan setiap kali pedangnya menangkis, tentu golok lawan terpental dan dia pun masih sempat pula untuk membalas serangan lawan dengan tusukan atau bacokan pedangnya. Namun, penjagaan Capsa Kwei amat rapat karena mereka saling membantu. Setiap serangan pedang Yauman pasti ditangkis oleh sedikitnya tiga batang golok dan empat batang yang lain sudah menyerangnya dari berbagai sudut, masih dilapis oleh enam orang lain di kepungan belakang yang siap menggantikan kepungan depan kalau sampai terdesak atau terancam. Golok-golok itu bersimpangan dan menggunting dari kanan kiri dan depan belakang, makin lama semakin cepat dan bertubi-tubi sehingga betapapun lihainya permainan pedang di tangan Tok Gan Liong Yauman, tetap saja dia mulai terdesak dan terhimpit, Sukar mendapatkan kesempatan untuk membalas serangan pihak pengeroyok yang mendatangkan gelombang serangan bertubi-tubi dan susul-menyusul itu. Melihat betapa pembantu utamanya terdesak, sepasang alis tebal di muka hitam heksim lomo berkerut, dan sepasang metu yang besar itu mengeluarkan sinar merah. Yauman, mundurlah bentaknya. Mendengar perintah ini, Yauman cepat meloncat ke belakang. Semua lawannya mendapat angin dan dengan garang 13 orang Capsa KWI memainkan golok mereka dan membentuk barisan tiga lapis, setiap jajar 4 orang dan kuatisi gendut bopeng itu berada di samping sebagai pemimpin dan pengatur barisan. Memang Neiho Capsa KWI ini selain terkenal sebagai 13 orang yang masing-masing memiliki ilmu kepandayan tinggi, juga kalau mereka maju berbareng, maka, mereka membentuk barisan Capsa KWI tin, barisan 13 putan, yang amat tangguh. Karena barisan ini dapat bekerja sama dengan baik, maka Yauman yang memiliki tingkat lebih tinggi dari masing-masing anggota Weiho Capsa KWI juga tidak kuat menahan pengeroyokan mereka. Heksim lomo diam diam mengerahkan tenaga sakti di tubuhnya dan mempergunakan pula kekuatan sihir yang terkandung dalam suara dan pandang matanya. Datuk sesat peranakan Nepal ini memang selain pandai ilmu silat, juga pandai ilmu sihir. Weiho Capsa KWI terdengar dia berkata, suaranya berwibawa dan sikapnya angkul. Apakah macu kalian sudah buta maka tidak mau tunduk kepadaku? Berlututlah kalian dan minta ampun sebelum aku turun tangan dan terlambat bagi kalian. Akan tetapi 13 orang yang sudah biasa melakukan kekerasan itu tentu saja tidak memperdulikan ancaman kakek tinggi besar muka hitam yang tidak mereka kenal ini. Di dalam dunia ini, kalau mereka maju bersama, tidak ada yang mereka takuti, apalagi hanya seorang kakek asing yang mukanya jelas menunjukkan bahwa dia seorang dari barat itu. Siapakah yang kasih gendut kuati membentak dan mengelebatkan goloknya dengan sikap mengancam? Sombongmu bukan main, berani menghina kami, berarti engkau akan mampus dengan tubuh menjadi 14 potong. Dengan ucapan ini kuati hendak mengatakan bahwa masing-masing temannya akan membacok satu kali sehingga dengan 13 kali bacokan, tubuh kakek hitam itu akan menjadi 14 potong. Setelah berkata demikian, dia memberi isyarat kepada para temannya dan mereka pun menyerbu dengan teratur karena bagaimanapun juga, melihat sikap sombong kakek hitam itu, kuati dan teman-temannya dapat menduga hawa kakek hitam itu tentu lihai. Maka, begitu maju, wei hocapsaka wei sudah menyerang dengan bentuk barisan yang teratur dan saling melindungi, juga saling melanjutkan atau menyambung serangan teman di depan. Akan tetapi, begitu heksim lomo bergerak, terjadilah keanehan. Kakek ini berdiri tegak dengan kedua kaki terbentang lebar, kedua lutut agak ditekuk, kepala ditegakan dan kedua lengannya saja yang bergerak. Kedua tangan terbuka dengan telapak tangan menghadap ke depan, membuat gerakan-gerakan seperti mendorong-dorong dan dari mulutnya keluar pekek yang dasyat seperti gerengan binatang buas dan setiap orang anggau tachapsaka wei yang menyerangnya, dimulai oleh kuati, begitu terkena dorongan dari jauh ini, terpental dan terjengkang roboh seperti ditumbuk kekuatan yang amat hebat. Gerengan itu membuat jantung mereka tergetar dan tubuh mereka seperti lumpuh, kemudian angin dorongan yang menyambar keluar dari kedua telapak tangan kakek hitam itu membuat mereka terjengkang dan terbanting keras. Berturut-turut, 13 orang itu bergelimpangan dan tentu saja mereka terkejut bukan main. Kuati adalah seorang tokoh susat yang banyak pengalaman. Melihat kenyataan ini, dia pun maklum bahwa dia dan kawan-kawannya berhadapan dengan orang yang memiliki kesaktian luar biasa sehingga kalau mereka masih nekat melakukan perlawanan, akhirnya mereka akan mati konyol. Karena itu, dia pun mendahului teman-temannya, bangkit dan berlutut di depan kakek hitam itu dan tanpa ragu-ragu lagi dia pun berkata dengan suara lantang. Lociampual, mohon ampun, kami takluk dan menyerah, harap lociapwe sudi mengampuni kami. 12 orang saudara seperguruannya itu terkejut dan heran. Akan tetapi mereka pun maklum bahwa kakek hitam itu memang hebat, apalagi orang selihai tokgan liong yauman saja agaknya hanya menjadi pembantu orang itu dan nampaknya demikian taat dan takut. Mereka pun ikut berlutut minta ampun. Sejenak heksim lomo tidak bergerak, kedua lengannya tetap diluruskan ke depan, kedua tangan terbuka, siap untuk memukul. Akan tetapi dia memandang kepada 13 orang yang berlutut itu dan perlahan-lahan kemarahannya meredah. Bagaimanapun juga, dia membutuhkan pembantu-pembantu yang pandai dan wei hocap sakawe ini dapat menjadi pembantu yang berguna. Dia lalu berdiri tegak kembali, kemudian menurunkan kedua lengannya dan berkata kepada tokgan liong yauman. Urus dan nasihati mereka sebagai bawahanmu. Yauman mengangguk dan dia pun melangkah maju, lalu berkata kepada kuati, Kalian sungguh masih untung bahwa Bengcu mengampuni kalian. Ketahuilah bahwa Bengcu adalah haksim lomo yang kini menjadi Bengcu di seluruh wilayah Hinan dan Santung. Mulai sekarang, kalian menjadi pembantunya dan bekerja di bawah perintahku. Nah, sekarang beri hormat kepada Bengcu kita. Yauman memimpin mereka menghadap ke arah haksim lomo dan memberi hormat sambil menyebut Bengcu. Keapsa KWI mentaati karena mereka terkejut dan takluk benar ketika mendengar disebutnya nama haksim lomo. Tanpa dijelaskan pun mereka mengerti bahwa mereka berhadapan dengan seorang di antara Kiyulomo, sembilan iblis tua. Bagus, sekarang menjauhlah dan menanti perintah Bengcu selanjutnya di bawah pohon-pohon di sana itu kata Yauman. 13 orang itu pun memberi hormat dan dengan taat mereka menjauh dan duduk di atas rumput di bawah segerombolan pohon. Melihat ini, haksim lomo tersenyum puas. Pembantunya, Yauman, memang pandai dan dapat diandalkan. Sementara itu, kakek Tio Wihon dan istrinya masih berdiri di pinggir dan sejak tadi mengikuti perkelahian antara Wihon Chapsa KWI dengan dua orang pendatang baru itu. Ketika mendengar bahwa kakek tinggi besar muka hitam itu adalah haksim lomo, seorang di antara sembilan iblis tua, diam-diam Tio Wihon terkejut sekali walaupun tidak nampak perubahan pada wajahnya. Apalagi melihat kakek hitam itu menundukan Wihon Chapsa KWI, tahulah dia bahwa iblis tua ini benar-benar lihai bukan main dan dia berada dalam kesulitan. Namun, bukan watak Tio Wihon untuk merasa gentar menghadapi setiap kesulitan hidup, maka dia pun bersikap tenang saja ketika kini haksim lomo dan yauban menghadapi dia dan istrinya, dan sepasang metu iblis tua yang tajam dan liar seperti metu binatang buas itu memandang penuh selidik. Tio Wihon diam saja, tidak menegur, seolah-olah hendak memperlihatkan bahwa dia berada di rumah sendiri dan dia tidak kalah berwibawa dibandingkan dua orang tamunya yang tidak diundang. Melihat betapa suami istri di depannya itu tidak bergerak dan tidak menyapa, kerut-merut nampak dekening haksim lomo. Akhirnya dia mengalah dan bertanya dengan suaranya yang berat dan dalam. Engkau yang bernama Tio Wihon? Benar, aku Tio Wihon. Kerut-merut di antara kedua alis kakek hitam itu makin jelas. Dia yang selama beberapa tahun ini sudah terbiasa ditaati dan dihormati orang, kini melihat sikap Tio Wihon yang begitu tenang bersahaja, sedikit pun tidak merendah, menjilat atau takut-takut, merasa tidak enak hatinya. Engkau ahli pembuat senjata pusaka. Tio Wihon mengangguk, sekali ini bahkan tidak menjawab. Betapa angkuhnya. Melihat ini, Yao Ban merasa khawatir kalau ketuanya marah, dan dia sendiri pun merasa penasaran melihat sikap kakek itu, maka dia pun membentak, Tio Wihon. Tidak tahukah engkau dengan siapa engkau berhadapan? Beliau ini adalah Beng Cu kami, haksim lomo yang disembah oleh ribuan tokoh Kang Ou? Tio Wihon tersenyum. Tentu saja aku tahu dengan siapa aku berhadapan, yaitu dengan seorang tamu yang tidak diundang. Aku berada di rumahku sendiri, dan aku tidak mengundang kalian semua untuk datang ke sini. Tidak perlu berbelit-belit, ada keperluan apakah kalian datang berkunjung ke sini dan membuat ribut di tempatku ini. Sikapnya tenang sekali dan diam-diam heksim lomo kagum. Bukan main kakek ini. Sikap yang dimilikinya itu adalah sikap seseorang yang yakin akan kekuatan dirinya, dan dalam hal ini, agaknya Tio Wihon yakin akan kemampuannya membuat senjata pusaka dan tahu pula bahwa orang-orang lain membutuhkan dia, sedangkan dia sama sekali tidak membutuhkan kehadiran semua orang itu. Tiba-tiba heksim lomo tertawa bergelak. Memang watak datuk ini aneh sekali. Sukar menyelami wataknya karena dia dapat berubah-ubah sesuai dengan jalan pikirannya di saat itu. Tio Wihon, engkau memang pantas menjadi seorang ahli. Aku kagum kepadamu dan kedatanganku ini adalah untuk minta bantuanmu membuatkan sebuah pedang pusaka untukku. Diam-diam Tok Gan Leong Yaoban mendengarkan dengan metu, terbelalak keheranan. Belum pernah dia melihat sikap dan mendengar kata-kata yang demikian halus merendah dari ketuanya seperti sekarang ini. Dan agaknya Tio Wihon bukan seorang sombong, melainkan seorang yang memiliki harga diri tinggi dan tidak suka membedakan orang, tidak suka merendahkan diri atau menghina terhadap siapapun. Kini, melihat sikap tamunya ramah dan halus, dia pun segera merobah sikap, tersenyum ramah. Heksim Lomo, aku suka membuatkan pedang untuk siapa saja asal memenuhi syarat yang sudah kuadakan selama puluhan tahun. Syarat pertama, pemesan pedang harus membawa bahan yang baik dan dapat ku terima dan kunilai sebagai cukup berharga untuk ku tangani. Syarat kedua, pemesan harus memperlihatkan kemampuannya apakah dia patut memiliki pedang pusaka buatanku. Kembali datuk itu tertawa bergelak. Hahaha, Tio Wihon, syaratmu memang tepat. Dan sebaiknya kalau lebih dulu engkau melihat apakah aku pantas memiliki sebuah pedang pusaka buatanmu. Yaoban, beri pinjam pedangmu. Yaoban mencabut pedangnya dan begitu dicabut, tangan Heksim Lomo bergerak dan tau-tau lengan kanannya itu mulur sampai hampir 2 meter panjang dan sebelum Yaoban sempat mengelak, pedangnya sudah dapat dirampas oleh tangan kanan Heksim Lomo. Ini saja sudah membuat Tio Wihon mengangguk-angguk, maklum bahwa datuk itu memang sakti. Yaoban sendiri yang biarpun sudah maklum akan kesaktian ketuanya, namun baru pertama kali itu melihat betapa lengan datuk itu dapat mulur demikian panjang dan pedangnya terampas tanpa dia dapat berkutik sama sekali, terbelalak penuh kaget dan kagum. Tio Wihon, lihatlah ilmu pedangku berkata demikian, Heksim Lomo lalu menggerakkan pedang di tangannya. Pedang itu lenyap menjadi gulungan sinar pedang yang berkilauan, makin lama gulungan sinar itu semakin lebar dan tiba-tiba gulungan itu berubah menjadi sinar meluncur ke atas. Terdengar bunyi keras dan dahan sebatang pohon di situ patah, sedangkan pedang yang sudah meluncur mematahkan dahan itu kini turun kembali dan sudah disambut oleh Heksim Lomo. Bagaimana? Cukup memenuhi syaratkah tanyanya kepada Tio Wihon sambil tersenyum? Kiam Sud, ilmu pedang, yang bagus, cukup memenuhi syarat kata Tio Wihon dengan jujur karena diam-diam dia pun kagum sekali melihat ilmu pedang tadi, walaupun dia tahu bahwa ilmu pedang itu merupakan ilmu pedang golongan sesat yang penuh dengan gerakan tipu muslihat dan kecurangan. Akan tetapi, syarat pertama harus dipenuhi, yaitu bahan untuk membuat pedang pusaka, dan terus terang saja, Lomo, aku agak cerwet dan pilihan dalam hal ini. Heksim Lomo kembali tertawa. Agaknya dia gembira sekali karena dia bertemu dengan orang yang memang patut berhubungan dengan dia. Seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, semangat tinggi dan sikap yang gagah perkasa pula. Sungguh, Tio Wihon patut disejajarkan dengan para datuk dan mereka yang berkedudukan tinggi. Dia tidak tahu bahwa Tio Wihon memang seorang yang mempunyai harga diri amat tinggi sehingga kalau ada seorang pembesar tinggi tingkat menteri dari kota raja datang untuk pemesan senjata, dia pun menerimanya biasa saja. Bahkan diundang ke kota raja dia pun tidak mau pergi. Tio Wihon, kalau engkau menganggap bahan yang kubawa ini kurang pantas untuk dijadikan pedang pusaka, maka aku percaya bahwa engkau sudah menjadi gila. Nah, lihatlah, bahan apakah ini? Aku ingin mengujimu, apakah engkau mengenal benda ini dikeluarkannya sebuah benda bulat sebesar kepalan tangannya? Benda itu warnanya abu-abu, seperti batu akan tetapi agak berat dan ketika digerakkan mengeluarkan sinar aneh. Melihat benda itu, Tio Wihon menahan seruannya. Ah, mungkinkah ini bisiknya dan dia pun menerima benda itu di atas telapak tangannya. Diperiksanya benda itu, diciumnya, bahkan didekatkan telinga kirinya sambil dipukul-pukul dengan kuku jari tangannya. Sementara itu, Heksim Lomo, memandang sambil tersenyum bangga. Akhirnya Tio Wihon memandang wajah kakek hitam itu yang menyeringai kepadanya. Tio Wihon, dapatkah engkau mengenal benda ini? Tio Wihon mengangguk. Demi Tuhan, entah bagaimana benda ini dapat terjatuh ke tanganmu, Heksim Lomo. Padahal, seluruh pendekar dan tokoh Kang Ou memperebutkannya dan mencarinya selama puluhan tahun, Ini adalah Leong Chu, kalau tidak salah inilah Kim San Leong Chu yang diperebutkan itu. Hebat! Engkau sudah tua akan tetapi penglihatanmu semakin tajam saja, Tio Wihon. Hal ini menunjukkan bahwa engkau memang ahli dan aku semakin percaya untuk menyerahkan benda ini kepadamu agar dibuatkan sebatang pedang pusaka yang ampuh. Dia berhenti sebentar lalu menatap wajah kakek itu. Katakanlah, apakah benda ini memenuhi syaratmu yang pertama tadi? Tio Wihon mengangguk-angguk. Tentu saja memenuhi syarat. Lebih dari itu malah. Aku merasa terhormat untuk menangani benda mustika keramat ini. Akan tetapi, untuk menentukan benda ini sebaiknya dibuat menjadi senjata apa, lebih dulu akan ku uji dia. Mari, ikutlah dengan aku ke dalam tempat kerjaku, Lomo. Heksim Lomo mengangguk dan berkata dengan lantang kepada pembantunya, Yaoban, engkau tunggu di sini saja. Yaoban mengangguk dan Heksim Lomo mengikuti tuan rumah memasuki pondok itu, diantar pula oleh istri Tio Wihon yang sejak tadi diam saja akan tetapi ikut mengagumi Leongcu, mustika naga, yang dibawa tamu itu untuk dibuatkan pedang pusaka. Mereka memasuki bagian dapur atau bagian bengkel pembuatan senjata pusaka. Alat-alatnya sederhana saja di tempat itu. Perapian, martil, landasan baja, penjepit, dan lain-lain peralatan pandai besi. Liok HWA, kau nyalakan api, kata kakek itu kepada istrinya. Nyonya berusia 42 tahun yang masih cantik ini tanpa berbicara mentaati perintah suaminya dan menyalakan api di perapian. Sedangkan Tio Wihon yang meletakkan mustika naga itu dengan hati-hati di atas meja kerjanya, lalu mengambil sepanci air dingin. Heksim Lomo hanya berdiri saja dan mengikuti semua gerak-gerik suami istri itu dengan pandang matanya yang tajam. Tio Wihon lalu memegang mustika naga itu dengan jepitan baja, dan menaruhnya di atas nyala api untuk beberapa menit lamanya. Kemudian dia mengangkatnya kembali dan mendekatkan benda itu di bawah hidungnya, dicium-ciumnya uat yang keluar dari situ. Lalu dibenamkan benda itu ke dalam air di panci, dan kembali dia mencium-cium bau benda itu. Setelah benda itu menjadi dingin, dipegangnya dan dikepal-kepal, ditekan-tekan dan diperiksa di bawah sinar matahari yang menyorot masuk melalui jendela. Barulah dia menarik napas panjang dan duduk di atas bangku, mempersilahkan tamunya duduk pula di atas bangku di depannya. Heksim Lomo duduk dan mereka berhadapan, sama-sama memandang benda yang berada di atas telapak tangan kanan Tio Wihon. Kembali Tio Wihon menarik napas, lalu berkata lirih, suaranya seperti orang terharu. Tepat seperti yang pernah ku baca dalam kitab kuno mengenai benda yang disebut mustika naga ini, Lomo. Entah dia terdapat dalam kepala naga atau tidak, tidak ada yang tahu, akan tetapi kalau benar dia terdapat dalam kepala naga, maka tidak mengherankan kalau naga menjadi mahluk suci yang sakti. Benda ini merupakan campuran dari dua logam yang saling berbedaan, bahkan berlawanan, yaitu logam yang telah menyerap kekuatan Im selama ribuan tahun dan mengandung warna hitam, dan logam kedua telah menyerap kekuatan yang selama ribuan tahun dan mengandung warna putih. Untuk dijadikan sebatang pedang pusaka, logam ini terlalu banyak karena harus dicampur dengan baja biru yang asli. Pula, kalau dicampur, tidak akan menjadi sebuah pusaka yang baik. Lalu, bagaimana baiknya tanya Heksim Lomo? Sebaiknya harus dipisahkan dulu sehingga merupakan dua logam terpisah. Dan sebaiknya kalau dibuat menjadi dua batang pedang, satu bersifat jantan dan yang kedua bersifat betina. Barulah akan menjadi dua batang pedang pusaka yang amat ampuh dan baik sekali. Bagus, kalau begitu, buatkanlah dua pedang itu untukku. Harus dicampur dengan baja biru yang baik. Logam itu agak sukar didapat akan tetapi kau tentu bisa memperolehnya, Lomo. Baja biru. Seperti yang dibawa oleh W.I. Hocap Saka W.I. tadi. Kakek hitam itu melompat keluar dan beberapa lompatan saja membuat dia berdiri dekat 13 orang yang menanti di bawah gerombolan pohon. Mereka terkejut melihat kakek hitam itu tiba-tiba muncul dan berada di dekat mereka. Bengcu, ada, ada perintah apakah kuati bertanya dengan muka agak pucat ketakutan. Kalian tadi membawa baja biru. Keluarkan. Kuati membuka sebuah buntalan dan nampaklah lempengan baja yang warnanya kebiruan. Benda ini ku perlukan kata Heksim Lomo sambil matanya memandang tajam kepada kuati dan kawan-kawan. Ah, kalau Bengcu memerlukannya, silakan ambil saja, Bengcu. Heksim Lomo mengangguk-angguk. Bagus, kalian tidak akan menyesal telah membantu aku, berkata demikian. Dia menyambar buntalan baja biru itu dan sekali berkelebat dia telah melompat ke dalam rumah kembali, meletakkan buntalan itu di atas meja. Inikah benda itu? Tio Ihon tidak peduli dari mana kakek hitam itu mendapatkannya. Dia membukanya dan mengangguk-angguk. Benar, inilah baja biru dan sudah cukup untuk campuran dua batang pedang. Baiklah, Lomo, aku akan membuatkan dua batang pedang itu dari benda keramat ini. Kapan selesainya? Tanya Heksim Lomo penuh gairah. Dia membayangkan betapa kalau dia sudah memiliki sepasang pedang pusaka itu, bagaikan hari mau dia akan mendapatkan sayap. Kekuasaannya tentu akan semakin meluas dan keliayanya bertambah. Tidak akan ada senjata lawan yang akan mampu menandingi dua batang pedang yang dibuat dari mustika naga gunung emas. Tio Ihon mengerutkan alisnya, berpikir sejenak lalu menjawab. Sedikitnya tiga bulan, Lomo. Begitu lamanya Heksim Lomo nampak kecewa. Hem, kau kira membuat dua batang pedang pusaka seperti membuat dua batang pisau dapur saja yang akan selesai dalam waktu beberapa jam? Baru menghancurkan mustika naga ini di atas api membutuhkan waktu lama dan ramu-ramuan yang sukar didapatkan. Belum lagi memisahkan dua logam imdan yang itu, dan mencampurinya dengan baja biru. Setelah itu barulah membentuk dua batang pedang dan lain-lain. Kalau bagimu terlalu lama, bawalah kembali benda ini dan cari saja orang lain yang akan mampu membuatkan lebih cepat. Kalau saja orang lain yang bicara kepadanya seperti itu, tentu Heksim Lomo akan menggunakan tangan saktinya mencabut nyawa pembicara itu. Akan tetapi dia membutuhkan tenaga Tio Ihon, maka dia pun tersenyum dan mengalah. Baiklah. Orang-orangku akan berjaga di luar dan sekitar rumahmu untuk menjaga keamanan mustika naga yang kuserahkan kepadamu. Dan awas kalau sampai benda milikku ini hilang atau kalau sampai dua batang pedang yang kau janjikan itu tidak jadi. Huh, aku bukan orang yang suka melanggar janji seperti kamu bentak Tio Ihon. Dan istrinya lalu berkata dengan sinar matumarah. Lomo, sudah cukup kau bicara. Pergilah dan tinggalkan suamiku bekerja. Heksim Lomo menyeringai dan mengangguk sambil bangkit berdiri. Baiklah. Aku pergi sekarang. Tiga bulan lagi aku datang ke sini untuk mengambil dua batang pedangku itu atau dua batang nyawa kalian tanpa berkata apa-apa lagi. Dia pun meloncat keluar dan Yaoban segera menyambutnya. Bagaimana, Beng Cu? Suruh Weihokat Saka Weih berjaga di sekeliling rumah ini setiap hari. Jangan sampai Tio Ihon terganggu pekerjaannya dan jangan sampai mustika naga itu dirampas seorang. Ingat, mereka harus tutup mulut dan tidak boleh banyak bicara tentang kunjungan kita ke sini. Dan engka sendiri, sedikitnya seminggu dua kali harus menjenguk dan melihat keadaan di sini. Setelah tiga bulan, dua pedang itu selesai dan barulah aku sendiri yang akan datang mengambilnya. Mengerti? Baik, Beng Cu kata Yaoban. Heksim Lomo lalu berkelebat lenyap dan Yaoban segera memanggil Weihokat Saka Weih yang kini menjadi anak buah Heksim Lomo, memerintahkan mereka untuk melaksanakan tugas pertama mereka dengan baik. Ingat, menjadi pembantu-pembantu Beng Cu hanya ada dua pilihan. Bekerja dengan baik akan mendapatkan imbalan yang amat berharga dan kalian akan dapat hidup berkecukupan, juga terhormat dan terpandang. Sebaliknya, kalau kalian berhianat, biar kalian lari ke dalam neraka sekalipun, Beng Cu akan dapat menangkap kalian dan kalian akan mengalami siksaan yang akan membuat kalian merasa menyesal telah hidup di dunia ini. Mengerti? Demikianlah, Weihokat Saka Weih membuat gubuk darurat tak jauh dari rumah Tio Weihon dan mereka itu setiap saat berjaga dengan bergiliran sehingga tidak pernah gerak-gerik suami istri itu luput dari pengamatan mereka. Tiga-empat hari sekali, Yaoban muncul dan menjenguk mereka dan baru pergi lagi setelah merasa puas bahwa tidak terjadi sesuatu yang mencurigakan, dan bahwa Tio Weihon setiap hari sibuk di dalam bengkelnya. Kita tinggalkan dulu Tio Weihon yang sedang sibuk memenuhi pesanan Hek Sim Lomo membuatkan dua batang pedang dari benda keramat bernama Leong Cu itu dan mari kita mengikuti perjalanan Leong Cu atau yang kini dikenal di daerah Lok Yang sebagai Hek Leong Li, Dewi Naga Hitam. Setelah melakukan balas dendam kepada musuh-musuhnya, Hek Leong Li meninggalkan Lok Yang dan hendak pergi ke Kim San, Bukit Temas, untuk mencari kuburan tua di mana menurut subonya dahulu disimpan Kim San Leong Cu yang diperebutkan Be Kim Cu melakukan perjalanan dengan wajah cerah. Hatinya dipenuhi kegembiraan karena dengan hasil yang baik sekali baginya, ia telah melakukan balas dendam dan menghajar orang-orang yang dahulu membuat hidupnya sengsara. Kini ia mengambil keputusan untuk mencari mustika naga seperti yang dipesankan gurunya dan kalau sudah mendapatkannya, ia akan menyuruh seorang ahli membuatkan sebatang pedang dari mustika naga seperti yang pernah didengar dari subonya. Kalau sudah begitu, ia benar-benar siap untuk menentang segala kejahatan di dunia ini. Ia sengsara kehilangan ayah ibu karena kejahatan yang dilakukan manusia. Kini ia tidak mempunyai apa-apa lagi, tiada sanak keluarga, tiada rumah tinggal, hidup bebas lepas seperti seekor burung di udara. Dan ia akan menempuh segala macam petualangan hidup dan akan selalu menentang penjahat-penjahat, juga untuk menyenangkan dirinya yang sudah banyak mengalami pahit getir kehidupan dunia. Wajahnya cerah dan langkahnya ringan karena kini tidak ada beban dalam batinnya. Ia benar-benar merasa seperti seekor burung yang beterbangan melayang-layang di angkasa. Kalau orang berjumpa di jalan dengan wanita ini, tentu dia tidak akan menyangka sedikit pun juga bahwa ia adalah seorang yang memiliki kepandayan tinggi, seorang yang sakti, murid tunggal Wong Hakuibo, seorang datuk wanita yang namanya sudah hampir dilupakan orang karena puluhan tahun wanita tua renta ini bertapa. Siapa yang akan mengira bahwa wanita cantik jelita, yang usianya baru 23 tahun itu, memiliki ilmu kepandayan yang hebat? Tubuh ramping dengan lekuk lengkung tubuh wanita yang sudah matang, padat berisi, dengan kulit yang putih mulus dihias warna kemerahan dan kekuningan. Kulit yang nampaknya tipis dan halus namun yang sesungguhnya kalau sudah dialiri sinkang yang dikuasai wanita itu, akan menjadi kebal dan tidak akan mudah terluka oleh bacokan senjata tajam. Rambutnya hitam panjang dan halus, agak ikal dan digelung secara sederhana di atas kepala, ditusuk dengan tusuk sanggul dari perak yang dihiasukiran agak kecil di antara bunga teratai. Wajahnya berbentuk bulat telur, dagunya agak merunting dengan mulut yang kecil dan manis bentuknya. Sepasang bibir itu, terutama yang bawah, nampak selalu merah membasah, merah asli bukan karena gincu pemerah bibir. Bibir yang selalu tersenyum itu dihias lesung pipit yang menjadi semakin dalam dan jelas kalau senyumnya melebar, dan di bawah matu kiri terdapat sebuah tahilalat hitam kecil di atas pipi. Lesung pipit dan tahilalat kecil menjadi penambah kemanisan yang menggeirahkan hati setiap orang pria yang melihatnya. Sepasang matu yang kadang-kadang mencorong penuh wibawa dan kekuatan itu, hampir selalu nampak bersinar dan jelis sehingga wajahnya seperti orang yang gembira, berseri-seri. Namun, lekukan kecil di tengah dagu membayangkan betapa dibalik semua keramahan dan kemanisan itu terdapat kekerasan yang menggiriskan. Ia tidak membawa senjata apapun, maka orang takkan mengira bahwa ia adalah seorang ahli silat tingkat tinggi, walaupun kenyataan bahwa seorang wanita muda cantik jelita melakukan perjalanan seorang diri sudah menunjukkan bahwa wanita itu tentulah seorang kengow dan tentu pandai ilmu silat untuk menjaga diri. Dari lok yang ia menuju ke tepi Sungai Kuning dan dari sini ia lalu menyusuri sepanjang pantai sungai yang besar dan panjang ini karena Kim San atau Bukit Emas berada di lembah Sungai Kuning. Tidak ada peristiwa penting terjadi selama ia melakukan perjalanan itu, akan tetapi pada suatu hari, tibalah ia di dusun Chia Siang Teng, sebuah dusun yang menjadi bandar sungai karena di situ orang mengangkut segala macam dagangan seperti rempah-rempah, kayu, bambu dan hasil pertanian lain yang diangkut dengan perahu menuju ke kota-kota di sebelah hilir. Juga terdapat banyak perahu nelayan karena di daerah itu terdapat banyak ikannya. Karena kesibukan para pengangkut barang dagangan dan para nelayan, maka dusun itu cukup ramai dan pada hari itu, masih cukup pagi, ketika Kim Chu tiba di Chia Siang Teng. Orang-orang sedang sibuk mengangkat barang dagangan ke dalam perahu-perahu dan para nelayan juga sibuk mempersiapkan perahu mereka untuk pergi berlayar mencari ikan. Karena perkampungan itu juga merupakan perkampungan nelayan, maka ketika memasuki dusun itu, oleh Kim Chu sudah tercium bau amis ikan membusuk, dan nampak banyak ikan-ikan kecil dijemur di depan rumah untuk dijadikan ikan asin. Melihat ini, Kim Chu membayangkan adanya ikan segar dan perutnya yang sejak kemarin siang tidak diisi itu mendadak terasa lapar. Ia lalu pergi ke tepi sungai yang ramai dengan maksud mencari dan membeli ikan segar yang baru ditangkap nelayan. Begitu Kim Chu tiba di tempat ramai, banyak pasang met laki-laki melekat kepadanya, bahkan ada pula yang berbisik-bisik dan mereka yang agak nakal dan berani ada yang mengeluarkan suara suitan kagum. Namun, sambil tersenyum manis, Kim Chu tidak memperdulikan mereka semua dan mencari-cari sampai akhirnya ia melihat seorang wanita tua menghadap sekeranjang ikan-ikan segar. Ketika Kim Chu melihat betapa di dalam keranjang itu, selain ikan, juga terdapat belasan ekor udang besar, timbul seleranya. Sudah lama ia tidak makan udang seperti itu dan ia tahu betapa lezatnya daging udang itu, kalau pandai memasaknya. Ia membungkuk untuk memeriksa apakah udang-udang itu masih segar, disambut oleh nenek yang memuji-muji dagangannya. Pada saat itu, tak jauh dari situ Kim Chu mendengar suara ribut-ribut. Ia memutar tubuh memandang dan ternyata seorang laki-laki tinggi kurus sedang memukuli seorang laki-laki setengah tua berpakaian nelayan. Laki-laki tinggi kurus itu berpakaian ringkas seperti pakaian japo silat, dan melihat kera dia memukul dan menendang, Kim Chu maklum bahwa orang itu sedikit banyak menguasai ilmu silat. Laki-laki yang dipukuli itu berusia kurang lebih 50 tahun dan diakini berlutut dalam keadaan babak belur sambil minta ampun. Laki-laki tinggi kurus yang usianya sekitar 35 tahun, berdiri di depannya, bertolak pinggang. Sebuah tas tergantung di pinggangnya. Melihat orang yang dipukulinya berlutut minta ampun, dia menyeringai. Hehehe, setelah dihajar, baru minta ampun, ya? Tidak ada ampun, engkau telah menipuku. Kau bilang semalam hanya memperoleh dua keranjang ikan dan kau hanya menyerahkan harga sekeranjang ikan kepadaku. Padahal, menurut penyelidikanku, engkau semalam memperoleh tiga keranjang. Engkau harus dihajar dan dipatahkan kaki tanganmu agar semua nelayan melihatnya dan hukuman ini menjadi contoh berkata demikian. Si tinggi kurus itu kembali menendang. Bukh dada nelayan itu tertendang, tubuhnya terjengkang dan terguling-guling. Nelayan itu merangkak bangkit dan berlutut kembali. Dari mulutnya keluar darah segar. Ampunkan saya, benar memang saya telah menyembunyikan hasil yang sekeranjang itu. Akan tetapi, saya butuh uang, anak saya sakit dan sekeranjang ikan itu untuk membeli obat. Alasan. Sesudah mencuri dan ketahuan baru mencari alasan. Saya, saya tidak mencuri, ikan itu hasil pekerjaan saya sendiri semalam suntuk. Mulut busuk. Semua hasil di sungai ini, setengah bagian adalah milik Beng Cu, mengerti? Kami hanya petugas untuk mengumpulkan hasil dan bagian itu, dan engkau berani sekali mencuri, menipu dan kini tangan kaki orang tinggi kurus itu bekerja dengan cepat, memukul dan menendang. Sehingga nelayan setengah tua itu kembali terguling-guling dan mukanya bengkak-bengkak. Tiba-tiba terdengar jerit wanita, ayah-ah seorang gadis berusia kurang lebih 15 tahun datang berlari-lari dan ia pun menuruk ayahnya yang disiksa itu. Ayah, ia merangkul ayahnya, lalu memandang kepada si tinggi kurus yang menyiksa, jangan, jangan pukuli ayahku. Sekeranjang ikan itu untuk membeli obat karena aku sakit. Si tinggi kurus memandang gadis itu dan dia menyeringai. Hem, ini anakmu, ya? Hem, manis juga. Memang gadis itu cukup manis, dengan tubuh yang mulai menjadi dewasa, bagaikan setangkai bunga yang sedang mulai mekar. Sudahlah, ku lupakan sekeranjang ikan itu, asal anakmu mau menemani aku. Semalam dia lalu menangkap pergelangan tangan anak perempuan itu dan menariknya bangkit berdiri. Hayo, manis, ikut bersama aku, hehehe. Tidak. Lepaskan aku gadis itu meronta, akan tetapi tak mampu menarik lepas tangannya. Ah, jangan, jangan ganggu anakku. Biarlah besok akanku ganti sekeranjang ikan itu nelayan yang sudah payah itu bangkit dan mencoba untuk melindungi anaknya. Akan tetapi sebuah tendangan membuat dia terjungkal kembali. Kim Chu melihat ini semua dan alisnya berkerut. Ia merasa heran mengapa sedemikian banyaknya orang yang berada di situ, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani mencampuri, seolah-olah semua orang takut belaka kepada si tinggi kurus itu. Padahal melihat gerakan-gerakannya, orang itu hanya memiliki kemampuan silat yang biasa saja. Demikian pengecutkah semua orang itu sehingga membiarkan saja orang disiksa, diperas, dan kemudian bahkan anak perempuannya hendak diganggu? Dengan beberapa langkah saja Kim Chu sudah berada di depan si tinggi kurus dan suaranya terdengar lantang ketika ia membentak, lepaskan gadis itu. Si tinggi kurus yang tadinya sudah hendak pergi sambil menyeret gadis yang meronta-ronta, terkejut mendengar bentakan ini, terkejut dan heran karena sama sekali tidak disangkanya akan ada orang berani membentaknya seperti itu. Dan dia lebih heran lagi melihat bahwa yang membentaknya itu hanyalah seorang wanita. Akan tetapi, ketika melihat wajah dan bentuk tubuh wanita muda yang membentaknya, hilanglah rasa marahnya dan dia menyeringai lebar, memandang wajah yang cantik jelita itu dengan penuh perhatian dari kepala sampai ke kaki. Tentu saja wanita ini jauh lebih menarik daripada gadis muda yang ditangkapnya. Eh, engkau melarangku? Hem, engkau tidak mengenal aku siapa, tentu kau datang dari luar daerah, nona manis. Kau suruh aku melepaskan gadis ini? Baiklah, iya ku lepaskan. Lihat, sudah ku bebaskan darah yang masih terlalu muda ini. Pergilah kamu dan ajak ayahmu katanya kepada anak perempuan yang segera lari menghampiri ayahnya. Kini si tinggi kurus kembali menghadapi Kim Chu dan menyeringai penuh kagum. Dan setelah iya ku bebaskan, engkau harus menjadi penggantinya, nona manis. Semalam menemaniku, engkau tidak akan kecewa, hehehe. Semua orang kini memandang dengan hati tertarik dan tegang. Mereka semua memang takut kepada orang ini, bukan takut kepada orangnya, melainkan kepada kekuasaan yang berdiri di belakangnya. Si tinggi kurus itu adalah seorang di antara orang-orang anak buah TWA Tunggeroho, lima harimau bergolok besar, yaitu lima orang bekas bajak-bajak sungai yang amat kejam dan namanya ditakuti semua orang. Sejak beberapa tahun ini, TWA Tunggeroho tidak lagi menjadi bajak sungai, akan tetapi mereka memeras dari semua pedagang dan nelayan untuk memberi bagian keuntungan kepada mereka sebagai balas jasa karena TWA Tunggeroho merasa telah melindungi mereka dari ancaman kejahatan. Karena sudah kerap kali terjadi orang yang membangkang disiksa bahkan ada pula yang dibunuh, akhirnya peraturan semacam pajak paksaan ini terpaksa diterima oleh semua orang. TWA Tunggeroho sendiri berhenti menjadi bajak setelah mereka ditundukan dan taklu kepada Beng Cu, yaitu Heksim Lomo. Mereka memungut pajak itu pun untuk disetorkan kepada Beng Cu, akan tetapi tentu saja tidak sebesar yang diambilnya secara paksa dari para pedagang dan nelayan itu. Biasa, seperti selalu berlaku dalam kehidupan orang-orang yang menjadi hamba nafsu mementingkan diri sendiri, penyalahgunaan kekuasaan terjadi di mana-mana. Korupsi meraja lelah. Melihat seorang wanita asing berani menegur si kurus yang kini malah jelas ingin mengganggunya, semua orang merasa khawatir, akan tetapi tidak ada yang begitu berani mati untuk mencampurinya. Sementara itu, Kim Cu yang mendengar ucapan si tinggi kurus, tetap tersenyum manis, lalu berkata dengan suara merdu, bagaimana engkau dapat mengajak aku bersenang-senang kalau kedua lenganmu patah tulangnya? Eh, haha si tinggi kurus memandangi kedua lengannya. Kedua lenganku sama sekali tidak patah, hehehe dia tertawa memperlihatkan deretan gigi panjang dan kuning tak terpelihara. Sekarang belum, akan tetapi aku akan mematahkan kedua lenganmu sebagai hukuman atas kekejamanmu terhadap nelayan tua dan anak perempuannya tadi, kata pula Kim Cu sikapnya tetap tenang. Semua orang terbelalak dan merasa semakin tegang dan khawatir. Semua menghentikan pekerjaan mereka dan menonton peristiwa yang akan terjadi di depan mati mereka. Tentu saja ada banyak di antara mereka yang mengharapkan bahwa wanita cantik itu bukan hanya berani bicara saja, melainkan juga mempunyai kekuatan untuk membuktikan sikap dan kata-katanya. Si tinggi kurus menjadi marah, akan tetapi karena dia menghadapi seorang wanita cantik yang diharapkan akan dapat menghiburnya malam itu, dia menahan kemarahannya. Tentu saja dia memandang rendah wanita cantik ini, yang kelihatan begitu lemah dan sama sekali tidak kelihatan kasar seperti wanita Kang Ou kebanyakan. Tidak ada senjata padanya, juga gerak-geriknya lemah gemulai, lembut dan halus, tidak seperti wanita Kang Ou yang biasanya kelihatan kokoh-kuat dan kejantan-jantanan. Haha, jangan main-main di sini, nona manis. Marilah, kalau hendak main-main, nanti di kamarku, hahaha. Plak tiba-tiba suara ketawa itu terhenti karena tangan kiri Kim Chu telah menyambar dengan amat cepatnya, menampar pipi kanan orang itu. Demikian kuat tamparannya sehingga seketika pipi itu bengkak, membiru dan mulutnya mengeluarkan darah karena selain bibir kanan pecah, juga semua gigi yang berada di sebelah kanan mulutnya rontok dan tanggal semua. Dengan metu berapi saking marahnya dia meludahkan gigi dan ludah merah, lalu membentak dengan suara yang kurang jelas karena mulutnya memengkak, tangan kirinya sudah mencengkeram ke depan, ke arah dada Kim Chu. Serangan yang berbahaya dan juga kurang ajar, seolah hendak dicengkeramnya buah dada wanita itu. Kim Chu bersikap tenang saja, seperti membiarkan buah dadanya dicengkeram, akan tetapi setelah tangan orang itu mendekati dadanya, tiba-tiba lengan kanannya membacok dari dalam keluar, menangkis lengan kiri si tinggi kurus. Krek lengan kiri itu seketika lumpuh karena tulang lengannya patah dibacok tangan Kim Chu yang dimiringkan. Anggah si tinggi kurus mengaduh-aduh, akan tetapi karena dia seorang yang biasanya ditaati dan tidak pernah dilawan, maka dia tidak tahu diri, tidak mau tahu bahwa wanita yang dilawannya jauh lebih liai darinya. Tangan kanannya mencabut sebatang golok dari pinggang dan seperti orang gila mengamuk, dia membacokan goloknya ke arah kepala wanita itu. Dengan amat mudah, Kim Chu miringkan tubuhnya dan ketika golok menyambar lewat, kembali ia membacokan tangan yang dimiringkan ke arah lengan kanan lawan. Krek kembali ada tulang lengan patah, sekali ini lengan kanan si tinggi kurus. Golok itu terlepas dan si tinggi kurus sambil mengaduh-aduh dan menangis karena kesakitan, memutar tubuh dan menjerit-jerit memanggil kawan-kawannya yang sedang mengumpulkan hasil pungutan pajak di bagian lain tak jauh dari situ. Tiga orang datang berlari-lari dan mereka mencabut ke golok, langsung mengeroyok Kim Chu. Wanita ini tersenyum. Wah, ada tiga ekor menyut lain lagi yang ingin merasakan patah lengannya katanya dan tiba-tiba tubuhnya lenyap menjadi bayangan yang berkelebatan di antara tiga orang pengeroyoknya dan segera terdengar teriakan-teriakan kesakitan. Tiga batang golok berterbangan dan mereka pun mengaduh sambil memegangi lengan kanan dengan tangan kiri karena lengan kanan itu telah patah tulangnya. Kini tanpa dikomando lagi, empat orang jagoan itu lalu melarikan diri dari tempat itu seperti dikejar setan. Setelah mereka pergi, barulah terdengar orang bersorak dengan gembiranya. Semua dendam sakit hati mereka terhadap anak buah TWA Tung Kau Hau yang selama ini mereka pendam dan mereka tahan di lubuk hati, kini sedikit banyak telah terobati dengan melihat empat orang anak buah TWA Tung Kau Hau itu mendapat hajaran keras sampai tulang lengan mereka patah-patah. Wanita tua penjual ikan dan udang tadi segera menghampiri Kim Chu dengan wajah berseri. Nona boleh mengambil semua udang ini, ku berikan kepadamu, Nona katanya. Kim Chu mengjeleng kepala dan mengeluarkan uang. Jangan, Bibi. Engkau bukan orang kaya untuk memberi hadiah. Aku hanya minta tolong agar engkau suka menunjukkan di mana ada warung yang mau menggorengkan udang ini untukku. Seorang nelayan muda datang menghampiri. Nona, kiranya tidak akan ada orang yang mau atau berani membantumu. Ketahuilah, bahkan kami mengharap agar engkau suka cepat-cepat pergi sekarang juga dari sini, Nona. Demi, demi keselamatanmu sendiri. Kami tidak ingin melihat Nona celaka. Kim Chu memandang ke sekeliling dan kiranya banyak orang sudah berkumpul di situ dan semua orang mengangguk. Kini suasana menjadi gaduh karena banyak orang memujuk agar ia cepat pergi. Kenapa? Tanya Kim Chu walaupun ia sudah menduga. Mereka tadi anak buah TWA Tunggeroho, Nona. Dan tentu sebentar lagi lima orang yang amat lihai itu akan datang atau orang-orangnya akan datang untuk mencelakai Nona. Mereka tak mungkin tinggal diam saja melihat empat orang anak buah mereka dihajar tadi. Biarlah kalau mereka datang. Akanku hajar satu demi satu. Hendakku lihat sampai di mana kelihayan TWA Tunggeroho itu. Akan tetapi, Nona, TWA Tunggeroho bukan pemimpin pertama. Mereka hanya anak buah dari Beng Chu kata seorang pedagang yang agaknya lebih tahu akan urusan dunia Kang O. Kim Chu tersenyum. Kalau begitu, biarlah Beng Chu itu yang datang. Aku akan menghadapinya dengan kepalanku dengan gaya lucu. Kim Chu mengepal tinju kanannya dan mengangkatnya ke atas. Semua orang merasa lucu akan tetapi khawatir. Kepalan itu kecil sekali, nampak lemah. Nona, ku harap engkau tidak berkata demikian, kata orang yang biasa melakukan perjalanan sebagai pedagang dan yang sudah banyak mendengar itu. Agaknya Nona belum mengenal siapa itu Beng Chu. Kabarnya, seluruh penjahat di Provinsi Hinan dan Santung sudah taklu kepadanya dan menjadi anak buahnya. Dan pernah aku mendengar bahwa Beng Chu itu berjuluk Heksim Lomo, seorang di antara Kyu Lomo yang memiliki kesaktian seperti iblis sendiri. Kim Chu tertarik. Pernah ia mendengar dari subonya tentang Kyu Lomo, sembilan iblis tua yang kabarnya turun ke dunia ramai dan yang merupakan sembilan orang datuk sesat yang amat lihai. Kalau Beng Chu itu seorang di antara mereka, sungguh ia harus berusaha menentangnya. Bukankah ia dengan susah payah mempelajari semua ilmu untuk menentang orang-orang jahat seperti mereka yang pernah menghancurkan kehidupannya dan membinasakan orang tuanya? Kalau begitu, biarlah Heksim Lomo sendiri datang, aku tidak takut katanya. Mendengar ini, semua orang menjadi ketakutan, wajah mereka berubah pucat karena mereka tidak mengira bahwa Nona ini demikian keras kepala. Bagaimana mungkin akan melawan semua datuk jahat yang mempunyai banyak anak buah dan juga kabarnya amat kejam dan berilmu tinggi itu? Takut kalau terbawa-bawa, maka semua orang mulai mengundurkan diri cepat-cepat sehingga tempat itu menjadi sunyi. Perahu-perahu ditinggalkan, bahkan barang-barang dagangan yang tadinya sedang diangkut ke dalam perahu, kini ditinggalkan dan perahu-perahu ada yang bergegas meninggalkan tempat itu. Melihat ini, Kim Chu mengerutkan alisnya. Betapa penakutnya rakyat jelata. Kalau rakyat jelata bersatu menghadapi para penjahat, kiranya tidak akan ada penjahat yang hidup di dunia ini. Tidak akan ada yang mampu melawan kekuatan rakyat apabila mereka bersatu. Berapa sih jumlahnya penjahat? Kalau dikeroyok oleh rakyat jelata, mereka itu akan dilindas habis. Sayang persatuan itu tidak ada, seperti nampak dalam sikap para penduduk dusun Chia Xiangpeng ini. Nona, mari ku bantu Nona untuk masak udang-udang itu, terdengar suara lirih. Kim Chu menengok dan ia tersenyum girang. Kiranya masih ada orang yang berani mendekatinya dan tinggal di situ, yaitu bukan lain adalah nenek penjual ikan dan udang tadi. Bibi, apakah engkau tidak ikut pergi seperti yang lain? Engkau berani menghadapi ancaman TWA Tung Go Ho? Nenek itu mengerutkan alisnya. Nona, apalagi yang perlu ku takuti? Mereka itu paling banyak hanya dapat membunuhku dan aku tidak takut mati. Suami dan anak tunggalku juga sudah tewas setelah mereka pukuli. Biarlah mataku yang tua ini melihat mereka mendapat lawan yang tangguh seperti Nona, yang akan menghajar mereka yang jahat itu. Mari, Nona, mari ikut dengan aku ke rumahku dan aku akan membuatkan udang bakar yang lezat untukmu. Kim Chu membantu nenek itu membawa udang dan ikan, lalu mereka berdua menuju ke rumah nenek itu, sebuah rumah gubuk terpencil di tepi sungai. Nenek itu hidup seorang diri dan keadaan gubuknya miskin sekali sehingga Kim Chu merasa terharu. Sebaliknya, nenek itu nampak gembira sekali. Nona, udang besar seperti ini paling enak kalau dibakar dalam tanah liat, kemudian dagingnya dimakan dengan kecap dan saus. Biar ku buatkan sausnya, dan tolong kau carikan tanah liat di tepi sungai sebelah sana. Kim Chu juga merasa gembira. Ia merasa seperti menjadi keponakan nenek itu dan ia pun cepat mencarikan tanah liat. Ia membantu nenek itu, atas petunjuk nenek itu, untuk membungkus udang-udang besar itu, lima ekor banyaknya, dengan tanah liat. Kemudian tanah liat itu dibakar di dalam api membara, api arang yang panas. Setelah tanah liatnya mengering dan pecah-pecah, baru boleh diangkat. Jangan lupa untuk membolak-balik bungkusan udang itu, nona, pesan seng nenek yang sibuk membuatkan bumbu-bumbu, dan juga menanak nasi. Setelah tanah liat yang membungkus udang-udang itu kering dan pecah-pecah, udang bakar itu diangkat dari api. Nenek itu lalu mengupas tanah liat yang sudah kering dan bersama tanah liat itu, terkupas pula kulit udang. Kini yang tinggal hanyalah daging udang yang putih kemerahan, berbau sedap dan nampak menantang mulut sehingga Kim Chu terpaksa harus menelan air liurnya. Nasi pun sudah matang dan kini ditemani oleh seng nenek, Kim Chu makan dan harus diakuinya bahwa selama hidupnya belum pernah ia merasakan makan nasi sedemikian nikmat dan lezatnya. Bakar udang itu memang lezat bukan main, gurih dan manis, dan tidak berbau amis. Daging udang sebesar empu jari kaki itu terasa kenyal dan gurih, apalagi diberi bumbu kecap dan saus. Sedap bukan main, dan ada rasa manis asli dari daging itu. Tanpa disadari, Kim Chu makan lebih banyak dari biasanya. Baru saja mereka selesai makan dan Kim Chu mencuci tangannya dengan daun jeruk untuk mengusir sisa bawa amis, terdengar suara gaduh dan ketika ia menengok, ternyata ada lima orang laki-laki menunggang kuda datang ke tempat itu bersama dua di antara empat orang anak buah TWA Tung Kho Ho yang dihajarnya tadi. Melihat mereka, nenek itu nampak berubah pucat wajahnya dan ia pun menyelingap ke dalam gubuknya sambil berkata, Masa bodoh, nona. Itu TWA Tung Kho Ho sendiri muncul. Jangan khawatir, bibi, aku akan menghajar mereka untuk membalas sakit hatimu kehilangan suami dan anak. Jawab Kim Chu yang sudah bangkit berdiri dan menanti mereka di pekarangan gubuk itu yang terbuka dan luas. Sunyi di sekitarnya. Rumah-rumah para tetangga tertutup pintu dan jendelanya, akan tetapi Kim Chu dapat menduga bahwa banyak mata penduduk mengintai dari tempat persembunyian mereka. Ia pun berdiri tegak dan dengan sikap tenang menanti datangnya lima orang penunggang kuda itu sambil memandang penuh perhatian. Mereka memang menyeramkan. Lima orang laki-laki itu bertubuh tinggi besar dan pantas kalau disebut lima harimau. Usia mereka kurang lebih 40 tahun, dengan pakaian yang mentereng, tubuh yang kokoh kuat dan ada sebatang golok besar terselip di punggung masing-masing. Golok telanjang itu besar dan mengkilat tajam. Juga kuda yang mereka tunggangi adalah kuda-kuda pilihan yang tinggi dan kuat. Dua orang anak buah mereka itu ikut berlari kecil di samping kuda dan melihat Kim Chu, keduanya segera menuding dengan tangan yang masih sehat karena sebelah lengan yang lain dibalut dan patah tulangnya. Itulah ia. Dengan gerakan yang cekatan sekali lima orang itu berloncatan turun dari atas kuda mereka dan kini dua orang anak buah yang lengannya digantung sebelah itu mengurus lima ekor kuda, dibawa ke bawah pohon-pohon, sedangkan lima orang itu melangkah lebar dan dengan sikap mengancam menghampiri Kim Chu yang masih berdiri tegak dan tenang. Puluhan pasang metu dari para penduduk dusun itu mengintai dari tempat persembunyian mereka. Mereka menahan nafas dengan hati tegang dan penuh kekhawatiran. Bagaimana mungkin Nona yang cantik jelita itu akan mampu menandingi lima hari mau bergolok besar itu? Seorang saja di antara mereka berlima sudah merupakan seorang lawan yang amat kuat, dan para penduduk dusun itu pernah melihat seorang di antara mereka yang rambut kepalanya botak dan merupakan orang termuda di antara mereka, setahun yang lalu menawan seorang wanita muda dari luar daerah yang kebetulan berkunjung bersama suaminya di dusun itu. Tentu saja seng suami dibantu oleh belasan orang temannya, melakukan perlawanan. Terjadilah perkelahian, namun si kepala botak itu merobohkan si suami bersama belasan orang temannya. Mereka semua terluka dan si botak itu melarikan istri orang seenaknya saja. Baru orang yang termuda itu saja demikian kejam dan liai, apalagi kini mereka berlima datang semua. Orang termuda dari TWA Tunggouhou memang seorang laki-laki metuk keranjang yang suka mempermainkan wanita mana saja yang menarik hatinya, tidak peduli ia itu perawan, janda ataukah istri orang. Kini, melihat betapa gadis yang menurut pelaporan anak buah tadi telah melukai empat orang anak buah, ternyata adalah seorang gadis yang amat cantik jelita dan manis, tentu saja seketika dia tertarik dan timbul gairahnya. Hahaha, tuaku, berikan gadis ini kepadaku dan biarkan aku yang akan menghukumnya katanya sambil meloncat ke depan menghadapi Kim Chu. Orang pertama dari TWA Tunggouhou bernama Boan Ke, bermuka hitam Bopeng dan melihat Kim Chu, dia pun memandang rendah. Tentu akan memalukan kalau TWA Tunggouhou, lima jagoan yang meraja lelah di sepanjang sungai kuning daerah itu, kini harus mengeroyok seorang gadis. Maka, mendengar permintaan adiknya termuda, si botak yang bernama Suleng, dia pun mengangguk. Memang sebaiknya kalau gadis yang telah lancang melukai empat orang anak buahnya ini diserahkan kepada Suleng, biar adik keempat ini menyiksa dan mempermainkannya sampai mati untuk menghukumnya. Maka dia pun mengangguk sambil tertawa, dan tiga orang adiknya yang lain pun ikut tertawa. Mereka berempat tidak memiliki kesukaan yang sama dengan Suleng, akan tetapi mereka akan bergembira melihat betapa gadis itu akan dipermainkan dan ditundukan oleh adik mereka yang termuda. Dengan lagak yang membuat hati Kim Chu merasa jijik dan juga geli, kini Suleng menghampiri Kim Chu. Dipandangnya wanita itu dari kepala sampai ke kaki dan hatinya girang bukan main karena dia mendapat kenyataan betapa wanita ini memang cantik jelita, berkulit mulus dengan tubuh padat dan menggairahkan. Dia menyeringai lebar. Nona manis, engkau kah yang telah main-main dengan empat orang anak buah kami tadi? Kim Chu tersenyum, demikian manisnya senyum ini sehingga Suleng hampir saja jatuh terkulai karena tubuhnya terasa lemah seketika. Benar, aku yang telah menghajar empat ekor anjing peliharaanmu itu. Biarpun ia tersenyum dan ada suaranya merdu dan halus, namun isi kata-katanya menusup perasaan sehingga Suleng mengerutkan alisnya dan kemarahan menyelinap di hatinya, membuat dia berbicara dengan suara kasar. Nona, siapakah sebenarnya engkau? Siapa namamu? Namaku tidak perlu kalian ketahui dan sebaiknya kalian lekas menggelinding pergi dari sini dan jangan mengganggu aku dan penduduk dusun ini lebih lanjut. Suleng kini tertawa bergelak, merasa lucu bahwa seorang gadis cantik jelita dan lemah begini berani mengeluarkan ucapan demikian besar dan mengusir mereka, T.W.A. Tunggeroho? Aih, Nona manis. Agaknya engkau belum mengenal siapa kami, ya? Tentu saja aku mengenal kalian, kata Kim Chu dan memperlebar senyumnya sehingga nampak deretan giginya yang teratur rapi dan berkilauan putih seperti mutiara. Kalian adalah lima anjing bergolok tumpul, benarkah? Lima orang itu menjadi merah mukanya dan Suleng membentak marah. Perempuan sombong. Aku akan mempermainkan kamu sampai habis-habisan, kemudian kau akan kuserahkan kepada empat orang anak buah kami tadi agar kau disiksa sampai mampus. Berkata demikian, Suleng sudah menubruk ke depan, tangan kiri mencengkeram ke arah rambut kepala, tangan kanan mencengkeram dada. Suleng masih belum mengeluarkan goloknya karena dia masih memandang ringan lawannya. Pula, dia ingin menangkap wanita itu hidup-hidup, dalam keadaan tidak terluka agar dia akan dapat mempermainkan dan menikmatinya sepuas hatinya sebelum menyerahkan wanita itu kepada empat orang anak buahnya. Gerakannya cepat dan kedua tangannya mendatangkan angin pukulan yang cukup kuat ketika dia menubruk ke depan itu. Namun, bagi Kim Chu, kecepatan dan kekuatan serangan itu bukan apa-apa, bahkan baginya nampak lamban dan lemah. Kalau ia menghendaki, tentu segerakan saja ia akan mampu merobohkan orang ini dan sekaligus membunuhnya. Tingkat kepandaian Kim Chu jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kepandaian lima orang jagoan ini. Dengan kecepatan kilat, kedua tangan Kim Chu bergerak menyambut dan mendahului lawan dengan menotok ke arah kedua siku. Totokan itu tidak nampak saking cepatnya dan tiba-tiba saja suleng merasa betapa kedua lengannya menjadi lemas kehilangan tenaga, dan pada saat itu, tangan kiri Kim Chu menampar ke depan, dengan punggung tangannya ia menghajar ke arah hidung suleng. Perak tamparan itu demikian kuatnya sehingga suleng merasa kepalanya terputar dan untuk menjaga agar leharnya tidak patah, dia pun mengikuti dengan tubuhnya yang berpusing. Ketika putaran tubuhnya terhenti, empat orang kakaknya melihat betapa muka itu penuh darah dan ternyata hidung suleng telah remuk. Suleng mengeluarkan suara aneh. Dia memaki-maki kalang kabut, akan tetapi karena bukit hidungnya remuk dan lubangnya tersumbat, suaranya bindeng dan tidak karuan sehingga terdengar lucu dan aneh. Dia lalu mencabut goloknya dan dengan kemarahan meluap dia sudah menyerang Kim Chu dengan golok itu. Golok besar di tangannya itu memang berbahaya sekali. Golok itu besar dan berat, juga amat tajam, dan di tangan suleng, golok itu seperti hidup, menyambar-nyambar dan bentuk goloknya lenyap berubah menjadi sinar yang bergulung-gulung. Kemarahan dan sakit hati membuat gerakan golok di tangan suleng lebih dasyat lagi daripada biasanya. Kini, nafsu berahinya yang timbul karena melihat kecantikan Kim Chu lenyap sama sekali, terganti nafsu amarah dan kebencian yang bagaikan api berkobar-kobar dan satu-satunya niat di hatinya kini hanyalah mencincang tubuh wanita yang telah membuat remuk hidungnya itu. Namun, hujan serangan golok itu disambut dengan tenang saja oleh Kim Chu. Ia segera mempergunakan Liu Seng Pou, langkah bintang cemara, satu di antara ilmu yang dipelajarinya dari Wang Haku Ibo. Liu Seng atau bintang Liu, semacam cemara, adalah kedudukan enam bintang yang letaknya segitiga melingkar dan ketika ia mempergunakan langkah ajaib ini, maka tubuhnya nampak selalu menyelinap di antara sambaran golok. Dengan langkah ajaib ini, golok di tangan suleng tidak pernah mengenai sasaran, bahkan tak pernah mampu menyentuh ujung baju Kim Chu sama sekali. Enak saja gadis itu melangkah ke depan belakang, ke kanan dan ke kiri sesuai dengan kedudukan kelompok bintang Liu. Hebatnya, ia bukan saja mampu menghindarkan semua serangan golok, bahkan ia masih sempat memutar tubuhnya dan beberapa kali ia berada di belakang lawan. Hal itu membuat suleng penasaran sekali. Dia mempercepat gerakan goloknya, namun sia-sia belaka, bahkan tiba-tiba terdengar Kim Chu membentak nyaring. Anjing busuk, pergilah ucapan ini disusul sebuah tendangan kilat yang mengenai pinggul suleng, membuat tubuh si botak ini terlempar dan terpelanting, lalu jatuh terbanting dengan keras. Karena dia terbanting dengan kepala lebih dulu, maka kepalanya benjol besar dan dia pun menjadi pening tujuh keliling, sampai lama tidak mampu bangkit berdiri, hanya duduk sambil memegangi kepalanya yang berputaran. Bintang-bintang nampak menari-nari di depan matanya. Empat orang kakak suleng menjadi terkejut, heran dan juga marah sekali. Bagaimana mungkin adik mereka itu dengan golok di tangan demikian mudah dirobohkan oleh gadis yang tidak terkenal, bahkan yang bertangan kosong itu? Tanpa menanti komando, empat orang itu mencabut golok masing-masing dan mereka pun mengepung Kim Chu dari empat penjuru dan mulailah mereka menyerang dan mengeroyok. Kim Chu maklum bahwa kalau empat orang itu maju berbareng, ia harus lebih waspada. Bagaimanapun juga, empat batang golok yang berat dan bergerak cepat menyambar-nyambar dari empat penjuru itu tidak boleh dibuat main-main. Ia pun cepat memainkan ilmu silat tangan kosong yang disebut Bijen Kun, silat wanita cantik, satu di antara ilmu yang dipelajarinya dari subonya. Bijen Kun merupakan ilmu silat yang gerakannya lemas, halus dan indah sekali. Seorang wanita yang kurang cantik sekalipun akan nampak menarik kalau pandai bermain silat ini, apalagi seorang wanita seperti Kim Chu. Ia memang sudah cantik jelita dan manis, maka begitu ia bersilat Bijen Kun, ia nampak seperti seorang bidadari sedang menari-nari dengan lemah gemulai dan amat indahnya. Empat orang pengeroyoknya terbelalak kagum dan mereka seperti menghadapi seorang wanita yang menari-nari amat indah. Anehnya, tarian itu bukan sembarang tarian, melainkan mengandung gerakan yang amat cekatan dan lemas, ditunjang tenaga yang amat kuat. Dari manapun datangnya golok yang menyambar, selalu dapat dihilangkan oleh wanita cantik itu, dengan gerakan yang amat indah pula, seolah-olah mengejai empat orang pengeroyoknya. Kim Chu terus memainkan ilmu silat aneh itu dan selain gerakannya indah sekali, juga ia tersenyum-senyum dan melirik-lirik penuh daya pikat. Ini memang merupakan keharusan dalam memainkan ilmu silat ini, dan akibatnya memang luar biasa sekali. Empat orang itu kini kelihatan bingung, gerakan mereka kacau balau. Biarpun mereka berempat bukan laki-laki metu keranjang macam suleng, namun melihat wanita yang menari-nari demikian indah dan cantiknya, entah bagaimana, mereka merasa betapa tenaga mereka berkurang, bahkan gerakan mereka menjadi lemas. Senyum dan kerling metu wanita itu seperti mengelus perasaan mereka. Memang inilah kehebatan bijin kunciptaan Wang Hakuibo. Bukan hanya gerakan ilmu silatnya yang lihai, juga mengandung daya pikat yang luar biasa, yang dapat mengacaukan gerakan lawan, membuyarkan pemusatan perhatian sehingga akan mudah mengalahkan lawan yang sudah kacau itu. Tiba-tiba Kim Chu mempercepat gerakannya dan kini tubuhnya lenyap menjadi bayang-bayang yang berkelebatan keempat penjuru. Terdengar teriakan berturut-turut dan empat orang itu pun satu demi satu roboh terkena tendangan atau tamparan tangan Kim Chu yang kecil halus namun mengandung tenaga sinkang ampuh itu. Mereka bergulingan dan menjauhkan diri, lalu berloncatan bangkit. Suleng juga sudah berdiri dan memandang dengan matah, terbelalak melihat betapa empat orang kakaknya juga roboh oleh wanita itu, dengan menerita benjol-benjol atau matang biru, bahkan seorang di antara mereka patah tulang pundaknya. Bo An Ke, orang pertama dari TWA Tungger Gauhou, memandang dengan muka pucat dan dia berkata, apakah, apakah engkau yang bernama He Leong Lee dari, dari Lok Yang itu? Kim Chu tersenyum. Tak disangkanya bahwa nama julukannya yang baru saja dikenal orang di Lok Yang itu demikian cepatnya sampai di tempat ini dan mereka ini mengenalnya. Ia mengangguk. Benar, aku adalah He Leong Lee, lalu kalian mau apa? Bo An Ke dan empat orang adiknya menjadi pucat. Mereka memang sudah mendengar nama itu, bahkan mereka dipesan oleh atasan mereka untuk mencari gadis dengan julukan Dewi Naga Hitam itu, akan tetapi tadi sama sekali mereka tidak menyangka bahwa mereka berhadapan dengan He Leong Lee. Baru setelah mereka merasakan kelihayan gadis berpakaian serbah hitam itu, timbul dugaan bahwa jangan-jangan gadis berpakaian hitam yang amat lihai ini adalah orang yang dicari oleh atasannya. Dan ternyata memang benar. He Leong Lee, kalau benar engkau seorang gagah, jangan kau lari. Tunggu, kami akan segera datang kembali untuk membuat perhitungan denganmu. Kata Bo An Ke dan dia bersama empat orang adiknya lalu berloncatan menuju ke lima ekor kuda mereka, meloncat ke atas punggung kuda dan tanpa bicara apa-apa lagi mereka melarikan kuda dengan cepat meninggalkan tempat itu. Kasihan dua orang anak buah mereka itu yang terpaksa harus berlari-lari dengan lengan dibalut dan digantung karena kedua orang ini ketakutan setengah mati ditinggal oleh pimpinan mereka. Kim Chu tidak mengejar, hanya berdiri mengikuti mereka dengan pandang matanya sambil tersenyum mengejek. Dan tak lama kemudian, bermunculanlah para penduduk dusun itu. Mereka tadi menonton dari tempat persembunyian mereka dan dengan penuh kekaguman, akan tetapi juga dengan penuh ketegangan. Mereka melihat betapa nona berpakaian hitam itu benar-benar dapat mengalahkan TWA Tunggu Ho dan membuat mereka yang kejam dan jahat seperti setan itu melarikan diri terbirik-birik. Hidup Hek Leong Li teriak beberapa orang di antara mereka yang tadi mendengar juga percakapan di antara TWA Tunggu Ho dan wanita cantik itu dan kini orang-orang dusun itu menjatuhkan diri berlutut di depan Kim Chu. Sementara itu nenek penjual ikan tadi keluar dari dalam gubuknya dan langsung ia merangkul Kim Chu sambil menangis. Begitu terharu hati wanita ini sehingga ia menangis. Terima kasih, terima kasih, nona, katanya setelah ia dapat menguasai dirinya dan ikut pula menjatuhkan diri berlutut. Kim Chu merasa tidak enak. Harap kalian suka bangkit berdiri dan jangan berlutut seperti itu. Ia mengerti betapa hebat penderitaan orang-orang ini tanpa ada yang mampu membela atau melindungi mereka, maka kini melihat ada orang berani menentang, bahkan telah menghajar para penindas mereka, penduduk dusun ini menjadi kegirangan. Sekarang katakanlah, siapa orang yang disebut Beng Chu dan menjadi atasan dari TWA Tunggu Ho tadi? Orang yang tadi pernah bercerita tentang Beng Chu, yaitu orang yang biasa melakukan perjalanan sebagai pedagang, lalu maju mendekat. Seperti yang telah saya ceritakan tadi, nona, Beng Chu itu kabarnya bernama atau berjuluk Heksim Lomo, seorang di antara Kyu Lomo yang memiliki kepandayan yang amat tinggi, juga mempunyai banyak anak buah yang lihai. Di mana dia tinggal Kim Chu bertanya cepat. Ia berpendapat bahwa semua kekejaman yang terjadi dan dilakukan oleh anak buah Beng Chu itu baru akan dapat terhenti kalau kepalanya atau pimpinannya yang paling tinggi dibinasakan. Kabarnya di Lok Yang, nona. Kami sendiri tidak mengetahui. Ah Kim Chu benar-benar tercengang karena tidak pernah disangkanya bahwa seorang di antara Kyu Lomo berada di Lok Yang, kota yang baru saja ia tinggalkan. Kota di mana ia untuk pertama kali memperlihatkan kepandayanya dan nama julukannya dikenal orang. Kalau begitu aku akan mencarinya di Lok Yang. Kalian jangan khawatir, aku akan mencari dan membinasakan iblis jahat itu. Berkata demikian, sekali berkelebar tubuh gadis itu telah lenyap dan ketika semua orang memandang, ternyata ia telah berada jauh dari situ, berlari seperti terbang cepatnya. Semua orang terbelalak, lalu mereka kembali menjatuhkan diri berlutut ketika nenek itu berseru. Ia tentu kuan impo set yang datang menolong kita. Ketika malam tiba, Kim Chu bermalam di sebuah hutan dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali ia telah mendaki bukit di depan. Di balik bukit itulah kota Lok Yang. Ia akan kembali ke kota itu, mencari Beng Chu yang berjuluk Heksim Lomo itu. Akan tetapi ketika ia tiba di puncak bukit dan memandang ke belakang, ia terkejut bukan main melihat asap keluar dari sebuah dusun, di tepi sungai. Dari atas nampak jelas. Tentu ada rumah terbakar. Hatinya merasa tidak enak karena ia mengenal dusun itu sebagai dusun yang ditinggalkannya. Jangan-jangan terjadi sesuatu di sana. Maka, tanpa meragu lagi, ia pun turun gunung dan berlari cepat kembali ke dusun itu. Apa yang dikhawatirkan memang terjadi. Ia melihat para penduduk dusun ketakutan dan mereka berkumpul di tepi sungai. Ada dua buah rumah orang terbakar, ada pula yang telah habis dan menjadi abu. Sekelompok orang, dikepalai seorang nenek yang pakaiannya pesolek, sedang membentak-bentak semua orang dusun. Hayo katakan. Sekali lagi, katakan siapa yang tahu kemana perginya setan cilik itu. Hei Leong Li datang untuk membantu kalian, bukan? Tentu ia memberitahu kalian kemana ia pergi. Hayo, kalau tidak ada yang mau mengaku, akan ku bakar semua rumah di dusun ini, dan akan ku bunuh semua orang yang berada di sini. Tentu ia berada di sini.